Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 ayo sholawat bongkusti Allah jadi nyon sewu kula kepingin awal ngawas kula jak jenengan setuwayo mau sholawat tanpa diiringi tanpa baking namung suaranya kula kalen jenengan mawan purun ye setuwayo mugi-mugi acaranya berjalan kelawan khidmat memberikan banyak manfaat sholatullahu 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 Mungkin adik-adik tidak berhenti di sini dalam mencari ilmu sebab mencari ilmu itu tidak ada batasan usia tadi kalau perjalanan mereka buka YouTube acara Niki Wow di live streaming kan ya Kuloni ngali Masya Allah beberapa wantan saya sambutan jangan sampai lari-lari Niki berhenti di sini karena terus belajar itu tidak mengenal usia bahkan nyuan sewo jendengan sudah tua pun pun bah-bah pun pun boyut pun tetap wajib gole ilmu tetap wajib ngaji Kulau ulangi malek wajib gole ilmu tetap wajib oleh ngaji sebab nopo nek jendengan mandek stak jendengan buatan sakit muha sabadiri nyuan sewo ada makalah Imam Gozali niku seperti ini semua manusia semua orang akan rusak kecuali orang-orang yang beril berilmu jadi nyuan sewo berilmu itu tidak ada batasan usia wong berilmu kali wong tidak berilmu sudah jelas sangat berbega podo-podo watu nih tapi nesingnya kelbeda ya beda wong niku mulia mergok ilmu nih batu tahu batu bu watu dicekel kalai kuli regone seketewu tapi watu begitu dicekel kalai tukang regone sejemane jadi satu seketewu podo-podo watu ni singnya kelbeda regone nge beda sejemane nek singnya kel watu niki wong dokter masih watu ni cili regone isok ratusan juta nopo bu watu ginjal jadi nyuan sewo tiyang niku mulia kerono ilmu nih podo-podo nyekl watu ni singnya kelbeda regone nge beda tiyang niku mulia kerono ilmu nih jenengan tujuan golek ilmu itu sebenarnya untuk muha sabah nanggoni ini awa e-dewi golek ilmu itu sama saja jenengan sedang ngilo semerap ngilo kenapa ngocok 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 dek halo dek lesi adek-adek kabel gitu akulah dedik lah jadi nyuan sewo mencari ilmu itu sama halnya seperti jenengan sedang bernilu berkocok ngocok benak no nopo singkurang ibu-ibu aw budal meriki ngocok no pembuatan ngocok ye benak no nopo singkurang makanya kolon jenengan dikenken terus golek ilmu dari lahir sampai jenengan tua niku tetap wajib golek ilmu tapi eleng dek ringek no oke orang yang berilmu juga bisa rusak ketika dia tidak bisa mengamalkan ilmu nya kata tiyang niku gak ada ilmu tapi gak bisa ngamalkan ilmu nih mengamalkan ilmu tidak harus jenengan dengan cara berdakwa atau dengan cara ngurui wonglio buatan mengamalkan ilmu minimal nanggone uri pdw mengamalkan di kehidupan sehari haa hari mengamalkan oh tapi kalo pengen mengamalkan ilmu kalo nanggone wonglio buatan nopo nopo tapi kalo buatan sagat cerama buatan sagat ngajar buatan nopo nopo jenengan berprofesi apapun itu tetap bisa mengamalkan ilmu contoh jenengan semerap supertrak jenengan tau supertrak profesi seorang supertrak itu juga bisa berdakwah dengan caranya sendiri jenengan tau nek trek niku biasane onok tulisane nge inna ma'al usri yusroh sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan senyawa misalnya pas lagi sumpuk gak ada masalah dada moco tulisan nanggone trek niku juga sama saja mengamalkan ilmu makane kadang-kadang trek niku ngetulisane gak genang-genang kutunggu jendamu i o o bahaya makanya nyun sewu berdakwah bisa dengan cara apapun dan profesi apapun minimal bisa mengamalkan nanggone awa e de minimal nanggone awa e dewe kadang-kadang geng nyun sewu orang itu tahu ilmunya tapi tidak bisa mengamalkannya contoh orang islam niki sajane fowwinter pinter tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib tapi sekata sing tinggal sholat gimana pembatan? diangin duki duki gak ikut dong hirang orang-orang yang gak ikut dong hirang yawe sabbu-abu diang islam itu tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib tapi sekata sing tinggal sholat padahal orang islam niki nge pinter-pinter ya Allah nek dikankan bangun masjid niku sergap ayo masjid dibangun untuk tempat beribadah orang islam oh gotong royong luar biasa begitu masjid dati gede gak onok jamaah e ayo ngen apa mbatan? nak temeriki masjid kata nge jamaah e nge? kata alhamdulillah insya Allah nek pondok pesantren ya kalo yakin lah kata jamaah e nge pasti terjaga tapi nyon sewu kadang-kadang onok masjid niku ke wadih gak onok jamaah e belas ya onok siji paling sing adhan masjid ilo saw wapi ga onok sing adhan belas sing adhan mik wong siji wong sing adhan ini wong ujian sa uen uen gak onok jamaah sing toko akhirnya ngertin ya wees lah timbangan ni ga onok jamaah e mending aku tak sholat dewe sholih alhamdulillah ngomong lali Allahumma sholih alhamhamad jadi kadang-kadang orang islam itu pinter nek dikongkon bangun masjid cuman kadang-kadang buatan sakit ngisi masjid ngeramek na masjid makmur na masjid kadang diwonton sing sholat cuman sing adhan tok siji ngantengi jamaah akhirnya daripada koneksi sembahyang sholat deweyan sholat deweyan akhirnya Allahu Akbar akhirnya nampak bu alhamdulillah ternyata gangbilu onok wong mulibu masjid neblek undae pelok datin jenengan nek bade jamaah nek sholat dewe dewe kok kepingin jamaah onok wong sembahyang dewe njenengan kepingin jamaah caranya nampak bu dikepok sirai diteblek bundae diteblek nyatan ke bu halo ilmu anyar diteblek bundae peluk melu langsung jamaah ternyata bu tiang niki ketika sholat manteng nganteng dadak diteblek tekomburi bluk alhamdulillah ternyata akhirnya onok jamaah manteng nganteng diketno ayam jamaah amek sici jawabnya angkob pisan amin dari mba tenya Allah jamaah amek sici sing jawab angkob pisan mari sholat wong loro mengomongan hehehe jadi mantan-mantan bu wong loran iki wawudadak cangkruan nanggone ngarepe masjid heran ambek masjid di orang islam masjidnya gede, dichAma'an yang belas ada orang yang ujaran di orang dewa mati masjidnya kita juga berhenti caranya traksi masjidnya itu saja masjidnya itu kita berhenti masjidnya bisa berhenti belati-belati pejabat kalau mau isi nih kalau masih makmurno wis mending ayo didolai oh oleh berarti ji oleh 50-50 kenapa nih go 50 tiktok ya Allah saksikan tiktok sudah merajalala tenggini arek pesantren buatan apa-apa yang penting ini ngali yang ngapi-api soalnya kulunjir dengan Niki ngapun tenyon sewu saat Niki itu sedang berada di keadaan yang dimana orang-orang itu mewajarkan hal-hal yang sebenarnya tidak wajar tapi mentidak wajarkan hal-hal yang sebenarnya memang sudah dilakukan paham napa mbak dan contoh di era digital ini di saat semua orang pegang HP dianggap aneh di saat semuanya pegang HP ketika ada yang satu tidak pegang HP satu orang pegang tasbeh rono reneko tasbeh beker sulastri 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 sunari 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 bahaya 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 dianggap aneh karena tidak pegang HP semua orang pegang HP dianggap aneh padahal itu yang sebenarnya seharusnya dilakukan berdikir tontonan yang baik ada postingan yang sebenarnya ini tidak wajar tapi diwajarkan oleh orang-orang diwajarkan jadi pun biasa akhirnya jadi tontonan akhirnya ditiru alit mulanya sama yang tiktokan tapi dipele ini ngalikulung Allahumma sali Allah Muhammad makanya semua orang yang berilmu juga pasti akan rusak ketika dia tidak bisa mengamalkan ilmu saya sampai mendapatkan ilmu tapi begitu ketika mendapatkan ilmu saya langsung diamalkan saya akan mendapatkan ilmu saya sampai mendapatkan mendapatkan ilmu saya akan mendapatkan ilmu saya akan mendapatkan ilmu saya akan mendapatkan ilmu atau saya bah� saya akan mendapatkan civil saya akan mendapatkan ilmu saya akan mendapatkan ilmu saya akan mendapatkan ilmu Hai tak duona ayo gtk nasiro kate dikola selamat dina api sohabat api imlan paro wali ikuman dengak dengak gtk nasiro kope dikola selamat dina api sohabat api inlan paro wali ikuman dengak 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 lanci sen senggeri cacot 120 sek y en tit kat 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 si bat kat 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 Ayo bareng-bareng Ayo bareng-bareng Ayo 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 Maksudnya Nophol Nopo Mengamalkan Kehidupan sehari-hari N Depot ilmunya sholat ini kuwajib, tapi kuwata, sing tinggal sholat padahal sholat itu adalah ibadah kulop, kulonjenengan ibadah utama, seorang islam, ini islam yang buatan sholat gak islam yang buatan sahabat gak sholat, gak siap-siap melbuna wakil tapi kula yakin yang meriki sholat sedoyong gak mau malik kula tinggalin wajah yang meriki wajah-wajah ahli suarga kabel insyaallah sebab kabar baiknya kulonjenengan nikilah umat kanjeng nabi, umat kanjeng nabi ini ku paling akeh melebus warga amin umat kanjeng nabi paling akeh melebus warga kira kuronjenengan katot nopombodan katot sintan katot kanjeng nabi katot kula katot kanjeng nabi dan umatnya kanjeng nabi ini ku sing paling disiap melebus warga ini ku gak umatnya kanjeng nabi jadi umatnya kanjeng nabi ini sing paling disiap melebus warga lupa wantan sing melebus warga kari-kari ada orang yang masuk surga terakhir itu yang pertama niku adalah orang yang paling tinggi jabatannya nak temeriki berarti sing paling dukur jabatannya pak lurah berarti diantara banyak orang yang disini sing paling disiap sing paling kari melebus warga ini ku pak lurah yang kedua orang yang terakhir masuk surga adalah orang-orang yang paling banyak bicaranya orang-orang yang paling banyak bicaranya itu sudah jelas banyak salahnya kalau sudah banyak salahnya sudah jelas banyak dosanya kalau sudah banyak dosanya sudah jelas masuk maka gunanya ilmu adalah untuk muhasabah diri sendiri doleh isolahe tengkundi sholat pun gak gawe ilmu ampe unseng gak gawe ilmu awas rawan botan sahnyon saya unik gandwe ilmu jenengan sholat suwarga tapi gandwe ilmu sholat tak gak wudhu sahna pemboten padahal kulon jenengan kepengen melebut suwarga tapi sholatnya gak sah dia bercuma makanya nikulah tujuannya kulon jenengan golek ilmu damal muhasabah awae dewe-dwe doleh idusone tengkundi salahe tengkundi ceknya seduwayo melebut suwarga ngoten gak bu nge sebab nopo bu ngeten carani misale carani muhasabah itu mencari dosa yang sudah jenengan lakoni lakoni itu bahasa indonesianya dosa yang kulon jenengan lakukan kadang soalnya ngeten bu tiang ni ku nekwis kadung gadah duso kadang ni ku sampun buatan porong dungo banyak sekali kulau ketemu tiang ketika sudah melakukan dosa itu dia tidak mau berdoa kenapa ngeten halah duso kuwe sake isi nakundungo nanggone gusi Allah justru karena duso nekake kulon jenengan dikengken minta ampun sebab nopo bu kadang-kadang nik jenengan sudah berperasangka Allah gak kira ngabulna duso Allah gak kira ngabulna permintaan kulah Allah gak kira mengampuni dosa saya gak kira diampuni sebab Allah ini ku anak Allah nanti sanjang tenggainnya had diskusi aku sesuai dengan perasangka hambaku aku sesuai dengan perasangka hambaku nek hambaku nyono aku gak ngeridoy gak mari apa ya nek hambaku nyono aku gak mengabulkan doanya dunga ni jenengan gak kira dikabulna sebab nopo jenengan sing dunga lo gak yakin gimana minta mulanya nek dunga kudu sing ya kadang-kadang ngonteng tiang niku minta nyakin nyon sewo dunga ni tiang jaman sakniki kali jaman bien niku beda nek jaman sakniki kuatah dunga-dunga macem-macem nek wong jaman bien bu nyon sewo dunga ni niku damal besok jawa gimana minta bambah dunga nopo niku gengetan ya Allah japan bayi ni umi layla jenengan bareng sehat tawak panjang umurnya lancar jeneng katakan lal barok ke neng neng dunga ni kekados ngelotan tapi dunga ni wong jaman bien iku mandi-mandi mergono po yakin nanggone gusti tak cerita nih bu ada cerita jenen orang kalau cerita nih ngetan mawan ibu-ibu bapak-bapak sing sakniki kok rumbang sang ngantuk utawa kiep-kiep monggo jenengan mesi santuru timbakan jenengan kiep-kiep mangkai informasinya setengah-setengah kalau cerita nih nge nge rencana buyarnya jambintan ibu-satengah ibu-ibu maun ibu-ibu ada orang itu nyonsew lompoh kakinya sekele lompoh jalan semerah boso lompoh lompoh itu apa bu tidak bisa berjalan raiso melaku boso jawa ini ku raiso melaku orang ini lompoh tapi keyakinannya kuat nanggo negosi Allah dia itu ditanyai sama orang-orang awak kamu iku lompoh cita-citamu kira-kira waktu dua cita-cita dan itu ngomong jadi kau orang-orang aku kepingin dua cita-cita kepingin dua anak pokoknya aku kepingin dua anak tapi posisinya dia belum nikah Bu nyonsew nek coro akal biasanya tiang-tiang sopoh singkatnya gelem kalau ngelompoh kenapa Mbak Tuhan tapi dia punya keyakinan kuat nanggo negosi Allah nyonsew dn doungan nanggo negosi Allah ya Allah saya yakin ya Allah engkau pasti memberikan jodoh untuk saya ya Allah jangan kecewakan saya Allah saya sudah yakin dengan engkau berikan takdir terbaik untuk saya saya pengen punya anak ya Allah karena kalau saya mati saya tidak ada yang mendoakan saya sedih ya Allah maka ya Allah berikan Saya ke turunan yang sole ada orang yang menyebabkan aku seneng buk kalau itu yang jatuh cinta ceritanya begitu jatuh cinta dia bilang aku kok gelap aku sudah terlanjur jatuh cinta jatuh cinta buk tapi kucing rasa keju mungkin apa buatan orang yang menyebabkan nikah masih orang yang menyebabkan gemprot jatuh cinta masya Allah engkau adalah bidadari terlangsing yang pernah sepedaanmu gak digonceng numpak pedauntel abut cari nih abut tamas mboten dek nopak kulotak turun maus turun maun mas gak dek gak abut tamas gak sekuat roro padai jebal jadi nyon saya jatuh cinta aku sudah terlanjur jatuh cinta aku bersedia merawat dia sampai sembuh sampai dia bisa berjalan lagi kalaupun dia tidak diragirkan untuk berjalan lagi saya bersedia menemani dia sampai akhir hayat hidupnya masya Allah masya Allah akhirnya menikah menikah keturunan laku 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 mergong apa yakin nanggone gusti jatuh sampai kehilangan kehilangan keyakinan kala gusti Allah jatuh jatuh laku jatuh jangan sampai kehilangan keyakinan padahal doa jeneng anak kepanggih Sinten mawon niki kula terusnya kiai kula kula diijazai kepanggih siapapun dimanapun nek saget nyuntung jeneng andu ngakakan kulang ghe mungkin-mungkin kebaikan dengan gini kula ngotain adek-adek diamalkan ghe kepanggih siapapun misalnya tuku tuku jajan pak jeneng andu ngakakan kulang ghe minta nopo nopo minta doa kepada siapapun jangan sampai jeneng an meremehkan yang namanya doa doa niku sebenarnya bisa dari siapapun dan apapun apapun imam gozali itu imam gozali tapi apa ketika dipertanyakan amalnya gak ada amal yang kecatat ternyata ada satu amalan yang kecatat nopo niku imam gozali ini ceritanya nulis ketika nulis lalur mencelok nanggone ditulungi begitu ditulungi ya Allah ya Allah imam gozali telah menolong saya ya Allah berikan kebaikan kepada imam gozali yang banyak ya Allah berikan banyak kebaikan engkau terima semua amalnya teman-teman nulis nanggone nilid sering nilad 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 jadu jadi jangan pernah meremehkan doa siapapun jangan pernah kehilangan keyakinan pada siapapun kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Gusti Allah guna nih guna nih kelanjangan goleh ilmu untuk mendekatkan diri ya Allah saya niat cari ilmu saya niat ngaji untuk terus mendekatkan diri kepadamu sebab tanpamu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa sing pantas nyonsew dijalui tolong namung Gusti Allah jangan pernah bergantung kepada selain Allah bergantung kepada selain Allah siap-siap kecewa seduwayo monggo bergantung hanya kepada Allah bergantung kepada selain Allah siap-siap kecewa karena tidak ada yang paling setia kecuali Allah gina pembatan jenengan bergantung nanggoni boconin jenengan boconin jenengan jenengan pinggali lah kau yang setia-setia onge padahal jenengan boconin jenengan miku setia kalian jenengan mergaon jenengan mantase urib nekja dengan sampun boten wonten siap-siap ya paling sedih lah ya formalitas sedih paling jenengan nge-nge nge-nge-nge ini kita punya yang jenang enggak punya Assalamualaikum Assalamualaikum Hai dulu Kular warna kalau gue paling sedih sama minggurang minggulah ya mentok saulam lah saulan wes kaya seseorang sedih baru sekarang Oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesebihan Tiada tempat untuk mencurahkan Rasa rinduku, oh serta kasih sayang Barulah satu bulan, diriku ditinggalkan Aku sudah tak tahan, digenggam kesepian Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan syaitan Aku tak percaya Kalau kau kesepian, sejak ku masih ada Kau senang bergendaan Katanya kerja malam, tak taunya selingkuhan Aku sudah tak tahan, digenggam kericuhan Ya Allah, ya Rabbi, ku mati Bunuh diri Tidak ada yang setia kecuali Gusti Allah Allah itu satu-satunya yang paling setia Tidak ada yang menjelaskan Maka jangan pernah bergantung kepada selain Allah Bergantung hanya kepada Allah Kadang-kadang tiang ni ku kene masalah Morae nanggone dukon Manta nafeng Batan Manta nge Tiangin duki Duki nge kodongi reng Morae namung nanggosti Allah Sebab Allah sengmaringi masalah Allah sengmaringi solusi Morae nanggone gosti Allah Dengan Allah Insya Allah kulanjenengan Setuwa ya Angsal solusi dari masalah Kulanjenengan Nonton ye buge